Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, nama saya Yokterandes Adi Suyanto Dari SD 31 Yaitu membuat keterampilan Garitan Aryan Yaitu akan membuat Ikan Bandung Nah, tetapi Sebelum kita membuat Ikan Bandung Kita punya proses dulu Apa prosesnya? Yaitu Kita menyediakan dulu Yaitu bahan-bahannya Dan alat-alatnya Bahan yang pertama Itu adalah tanah liat Pak guru saja Cari tanah liat itu Yang kira-kira hasilnya bagus Sampai jauh Naik motor Naik motor Kebetulan ada orang yang Membuat rumah Pak guru datangin Dan minta Tanah liatnya Nah, tanah liat ini Kita proses Kita proses itu Kira-kira tanah liat itu Bagus Dan hasilnya bagus Dan memuaskan Tanah tersebut Tanah liat itu Diaduk sama pasir Tuh Ini sudah diaduk sama pasir ini Ya Diaduk-aduk sama pasir Terus Kita membuat Yaitu Membuat Skechanya Nah, tadi Sudah diaduk-aduk Membuat Membuat skechanya Lihat di Google Oh, ikan itu Yang kayak Ikan bandung itu Jadi bukan sembarang Saja Kita lihat Nah, kita lakukan puluh Sampai merata Sampai dibuat Ya Dibuat Dan alat-alatnya pun Seperti pisau Sendok Ataupun yang lain Yang kira-kira menunjang Untuk Pembuatan Yaitu Pembuatan Ikan bandung Dari tanah liat Ini bahan Kama Kita buat Nah, ini Kita buat Ya Diaduk-aduk Sampai merata Terus Ya Nah, dibuat Posisi Ikan bandung itu Kayak apa Nah, itu Dibuat Terus Dibuat Sampai Kira-kira Hasilnya Memungkinkan Atau mirip Seperti Ikan Aslinya Ikan bandung itu Nah Mana yang dikatakan Siripnya Mana yang dikatakan Kepalanya Mana yang dikatakan Yang kecil-kecil Buat Apa namanya Yaitu Sirip Sirip Membukan Itu Ya Nah Bukan sirip Tapi Yang kecil-kecil Dikan Bagus Jadi Buat Nah Nanti Setelah Diaduk-aduk Begini Ya Dibuat 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 Bisa dibedakan Kalau mana ini Kekornya Dan mana ini Atau kepalanya Nah Kita buat Nah Ini Ya Dibuat Seperti ini Dibuat Seperti Dibuat Sampai Persis Seperti Ikan Bandeng Nah Ini Seperti Ikan Bandeng Dibuat Buat Nah Ini Alatnya Juga Yang kita Tidak Menung Jauh Pasal Ada Yaitu Sedotan Sedotan Aku Buat Kita Buat Nah Kita Buat Ini Yang dikatakan Sirir Yang dikatakan Ecol Ya Ecol Dibuat Sampai Menyumpai Ikan Bandeng Yang hasilnya Nah Bandeng Yang hasilnya Supaya Apa Kita Buat Lihat Oh Kebenaran Sirir Itu Sirir Ada Tiga Oh Ini Ini Ekor Ya Kusinya Ekor Ya Kusinya Aku Diri Nah Ini Nah Ini Tuh Dibuat Seperti Ikan Yang Aslinya Ikan Bandeng Nah Ini Mungkin Kita Yang Di Daerah Pantai Tidak Asing Lagi Yang Namanya Ikan Bandeng Itu Banyak Duri Banyak Durinya Di Dalam Makanya Ada Istilahnya Bandeng Tanpa Duri Nah Pak Guri Itu Paling Senang Namanya Ikan Bandeng Kalau Sudah Dibakar Ya Nah Ini Nah Ini Dibuat Mirip Seperti Ikan Bandeng Yang Aslinya Ya Yang Aslinya Ini Dibuat Dibuat Dirapikan 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 Nah Disini Itu Ada Semacam Tuh Ya Ini Dibuat Dibuat Hujan Dibuat Ada Dibuat Dibuat Matahari Ya Mungkin Prosesnya Lama Prosesnya Lama Prosesnya Lama Nah Kita Sekalian Dengan Yaitu Mengerjakan Ada Soal Di Tema Lima Itu Adalah Pecahan Ini Ikan Bandeng Kalau Kita Ya Kita Potong Jadi Tiga Ini Potong Satu Dua Ya Dua Tiga Nah Jadi Pecahan Pecahan Ini Berarti Pecahan Ini Ada Tiga Berarti Yang tadinya Satu Dibulatkan Dipecahan Jadi Tiga Berarti Satu Per Tiga Yang kedua Satu Per Tiga Yang ketiga Satu Per Tiga Maka Satu Per Tiga Dikamlah Satu Per Tiga Menjadi Tiga Per Tiga Tiga Dibagi Tiga Maka Menjadi Satu Nah Dibulatkan Lagi Nah Seperti Ini Ikan Bandeng Hanya Satu Ikan Bandeng Hanya Satu Nah Untuk Anak Anak Di Rumah Jangan Hanya Membuat Ikan Bandeng Saja Ya Atau Ikan Tetapi Membuat Yang lain Boleh Apakah Itu Buaya Ya Apakah Itu Bumbang Budak-budakan Ataupun Yang lainnya Yang Kira-kira Terbuat Dari Tanah Lihat Tanah Tanah Lihat Ini Tanah Ya Mudah Didapat Mudah Didapat Dan Ingat Pambuku Atau Kecil Ya Kalau Membuat Keterampilan Itu Dari Tanah Lihat Itu Paling Seneng Mengapa Paling Seneng Karena Yaitu Enak Tempat Luas Dan Kotoran Kotoran Sama Teman Teman Tapi Hasil Ada Hasil Nah Seperti Sekarang Jangan Hanya Kita Membuat HP Hp Saja Ya Jangan Hp Tetapi Kita Membuat Hasil Yang Kira-kira Benar-benar Dilihat Oleh Teman Yang lain Ya Nah Itu Itu Saja Kiranya Dari Saya Nama Dokter Amsaji Suyanka Dari Setengah Satu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh